Oke teman-teman kali ini kita akan mencoba melakukan pemasangan ERP ERP yang kita kenal dengan Akunematika Ini ERP yang cukup simple ya tapi juga powerful Kita akan menggunakan pendekatan yang paling murah yaitu menggunakan VM Sebenarnya ada pendekatan yang lebih elegan Yang mendukung auto scaling dan juga aktivitas-aktivitas yang high availability Yang memungkinkan server ERP selalu prima dengan kapasitas yang ada Tapi kita menggunakan pendekatan yang murah yaitu pendekatan single instance Jadi idenya adalah kita memasang SQL Server dan Windows Server dalam satu instance Nanti setelah itu kita bisa melakukan scale up ya kalau dibutuhkan atau scale out dengan scalability set Tapi disini di demo ini kita nggak pakai scale out ya kita pakai scale up aja Disini saya sudah membuat sebuah VM Saya akan membuat sebuah VM VMnya disini VM dengan tipe keamanan standar dengan image SQL Server web on Windows Server 2019 Jadi ini image yang paling murah nih ya Secara template secara penggunaan yang paling murah Tapi dia mewajibkan kita menggunakan 4 vcpu Supaya performanya lebih oke Sebenarnya ada pilihan yang lebih oke yaitu kita menggunakan DS12 Vcpu 28GB tapi nanti mahal banget gitu ya Jadi kita pakai B4ms Kalau nanti dalam perjalanannya pas dipakai itu CPU nya peak Sampai 80-90% tandanya kita harus pindah ke D-series Sementara ini kita pakai B4ms ya Terus jangan lupa untuk port kita izinkan RDP untuk remote desktop, HTTPS dan HTTP SSH karena kita nggak pakai internet kita nggak perlu itu Untuk hard disk kalau pengen murah SSD standar Tapi kalau pengen lebih oke bisa pakai SSD premium Karena kita ngirit kita pakai SSD standar ya Di jaringan nggak ada sesuatu yang harus kita pikirkan sih Karena ini monolithics ya Satu instance saja ya Kita yang penting menyesuaikan portnya Ini sudah portnya sudah sesuai ya Kita nggak pakai load balancer Nanti kita bisa pakai load balancer sih Tapi kita ngekonfigurasi kan itu Untuk manajemen kita Nonaktifkan saja diagnostic bootnya Supaya lebih hemat Matikan otomatis sebenarnya bisa kita lakukan Tapi kita nggak lakukan itu Pembaruan kita set manual Supaya nggak otomatis restart Pada saat lagi asik-asiknya customer Tiba-tiba restart sendiri gitu ya Jangan ya Oke Kemudian tingkat lanjut Tidak ada yang harus dipikirkan disini Kita nggak perlu pasang ekstensi macem-macem SQL server SQL server kita akan menggunakan untuk jaringan virtual saja Ya Atau sebenarnya cukup untuk hanya dalam VM saja Nah ini ya hanya dalam VM Oke Kemudian kita Tapi kalau teman-teman pengen manage database-nya dari internet gitu ya Dari pakai SQL management studio Terus akses dari rumah gitu ya Saya sarankan untuk membuka dengan ke public Sini saya buka public aja ya Kemudian autentikasi SQL saya aktifkan Dengan password yang sama dengan adminnya ya Integrasi key vault kita matikan dulu Untuk SQL servernya Ini rekan-rekan bisa lihat ya Spesifikasinya Konfigurasinya bisa kita ubah Tapi nggak kita lakukan itu Ar analitik kita nonaktifkan Pencadangan otomatis kita nonaktifkan Patch otomatis ini bisa kita matikan juga Nggak apa-apa sih ya Kita nonaktifkan aja Oke disana Oke berikutnya kita beri tag ya Oke tipe development dulu Oke Nah ini ya Kita tinjau dan buat Kemudian Ya kemudian akan dilakukan validasi dulu Ya Biayanya adalah sekian gitu ya Standar B4 MS Kita sudah yakinkan Sudah aktif Kita buat Kita tunggu beberapa saat Oke nih VM udah jadi Kita kemudian perlu konfigurasi DNS nya Di sini DNS nya saya beri nama Label DNS Optional Economic R2 Ya Dengan alamat IP Dinamis nggak apa-apa Ya Kalau statis harus dibit ulang Oke jadi kita set dinamis Kedepannya kalau kita pengen set Alamat IP Atau DNS Custom juga bisa IP abliknya sudah aktif Di sini pakai IPv6 IPv4 ya Ya 2100 Seperti itu Kita sudah bisa hubungkan Oke kita sudah bisa hubungkan Dengan RDP Ya Kita sudah bisa unduh file RDP nya Kemudian kita Buka Kita oke connect Ya kita coba login Dengan account nya Oke Oke Saya remember Connecting Ya Saya percayakan Dan saya masuk Ke VM nya Setelah itu yang harus kita lakukan adalah Kita akan memasang Akunometrica R2 Ya Setelah itu Kita tunggu Oke Server sudah ready Kita masuk ke local server di sini Ya Kemudian jangan lupa Matikan EA Enhanced Security Configuration Kita off Kita off Ya Ini untuk menjamin Pasti instalasi Terutama pada saat depedensi Dengan Dengan Internet Itu berjalan dengan lancar Ya Kita punya Instalat memory lumayan Sinon CPU Berikutnya kita akan menambah features Ya kita akan menambah features Oke kita add roles and features Di sini Kita akan klik next Ya Role based features Kita pilih next Server selection Ini yang kita pilih next Kemudian kita pilih server role nya Apa Di sini kita akan pasang web server IIS Ya Kita add features di situ Kita gak perlu DHCP server DNS server dan sebagainya Karena ini udah di handle Lama Azure Jadi kita cukup perlu Web server IIS aja Kita klik next Ya Kita tambahkan beberapa Konfigurasi yang dibutuhkan Ya Seperti ISP.net 4.7 Ya Dan kita gak perlu Container dan sebagainya Ya Kita Biarkan saja seperti itu Kita pilih Web server role IIS Role service nya Kita biarkan default Kita sebenarnya bisa aktifkan application development sih Tapi kita gak lakukan itu deh Karena kita cuma pake Solusi yang udah ada IRP nya Oke confirmation Kita Install Nah sekarang kita tunggu dulu instalasinya Sampai selesai Kita coba Akumatika IRP install R2 Ukurannya sekitar 500MB Gede ya Ya gede Dan teman-teman harus nginstall juga .net framework 4.8 4.8 Berarti ini termasuk kekinian nih aku matikan ya 4.8 loh Ya walaupun belum .net 5 Atau .net 6 Tapi udah Udah wow menurut saya Oke disini saya akan menunjukkan Apa aja yang harus dikonfigurasikan Untuk server ini Install lokomatika Kita ya kita gak perlu install debugger tools dan sebagainya Report designer juga Kita bisa install nanti Kita fokusnya autocomatika IRP dan configuration wizardnya Itu dia Kita next Lokasinya dimana Kita next aja Kemudian kita ready to install Ya Instalasi sih cepet Tapi konfigurasinya nih nanti yang menantang ya Oke kita tunggu aja instalasinya selesai ya Nah akhirnya keseruan baru dimulai Kita akan mencoba deploy Ya Oke kita akan melakukan deploy Kita akan melakukan deploy new application instance disini ya Kita deploy Kita gak akan konfigur ya multi tenant Kalau kita pengen konfigur multi tenant Kita klik new Ini cocok jadi kalau teman-teman pengen resell lagi ya Resell lagi IRP nya jadi multi tenant atau enggak Kita punya satu company holding company Terus di bawahnya ada company-company lain gitu ya Oke bukan company penjajahannya Kemudian kita pilih insert data Disini saya akan pilih sales demo ya Kita tambah demo disitu ya Oke Kemudian kita klik next Ya kita klik next Database connection Kita bisa pakai windows authentication atau SQL server authentication Saya pakai existing login ya Yang tadi kita udah buat ya Jadi usahakan konsisten teman-teman Jadi kalau misalnya pakai SQL server SQL server authentication Semuanya SQL server authentication Oke Nah ini ya instance name nya Kita buat instance nya Akumetika IRP Kita buat IRP site Ya kemudian kita klik next Nah kita akan taruh di mana nih website nya Kita akan taruh di IIS nya di bagian mana Disini IIS by default sudah punya default website Tapi kalau pengen buat website lagi Kita bisa Kita bisa Membuat website baru Di IIS nya Bisa membuat website baru Disini modelnya pakai virtual directory Ini tampaknya si Siapa namanya si Akumetika IRP ya Kita buat virtual directory Akumetika IRP Kemudian Create existing Pakai application pool yang sudah ada Kita klik next Ya Kita bisa save dulu configuration nya Ya kita simpan Simpan dulu di download ya Oke Kemudian kita klik finish Ya Kita tunggu installation progress nya Kita tunggu Kalau udah selesai Kita bisa cek ya Di SQL server management studio nya Udah kelar belum Nah udah kelar belum tuh Kita bisa cek di SQL server management studio Dan juga Di IIS IIS Ya Oke Internet Information Service manager Ini dia IIS nya Kita bisa lihat Di VM ini Ada Satu buah Site Ada default website Kemudian ada satu Ada satu Virtual directory Sebenernya saya kurang tahu sih Kenapa mereka pakai Mendekatan virtual directory Kenapa mereka gak pakai Satu website aja gitu ya Oke gak apa-apa ya Kemudian nanti Kemudian yang setelah itu Yang harus kita lakukan Adalah kita mengecek Kita mengecek Kita mengecek Bagaimana kita menjalankannya Oke kita akan mengecek Bagaimana kita menjalankannya Kalau kita browse langsung Kalau kita browse langsung Nih ya kita browse Ini langsung nih Http Nah kita akan lihat Di sini IIS Ya Kita rekan-rekan bisa melihat Ke localhost IIS Oke Kemudian Kalau kita coba Browse nya ini Yuk sekarang Kita lihat Kita sudah masuk Ke localhost Okomatika Dot Slash Otomatika Slash CRP Nanti teman-teman Pasti login dulu Ya Username dan passwordnya Itu by default Admin Terus Passwordnya Setup Ini kita sudah Install Sample ya Sample data Jadi sudah kelihatan Datanya Jadi kelihatan Wow gitu ya Tapi ini belum berakhir Teman-teman lihat Masih localhost Masih localhost Kita akan konfigur Supaya bisa diakses Lewat Luar localhost Tapi disini Di localhost Sudah sukses Ya di localhost Sudah sukses Kita akan konfigur Di Azure nya Dan juga di IIS nya Supaya bisa diakses Dari luar Yuk kita coba Saya buka IIS IIS managers Ya Disini kemudian Saya melakukan binding Disini saya tambah Saya edit Kemudian saya masukkan Hostname nya Url nya Itu ya Url Nah ini Url nya Onside Kemudian klik ok Nah kita Kemudian kita Klik close Nah sekarang Kita bisa Akses lewat ini Kita coba dulu Yuk Brows nya Sekarang udah bisa Terus Sekarang kita tinggal Tambah Bagian bakangnya Akumatika IRP Aja Ya Karena Peninstalannya Bukan di website Tapi di Di virtual directory Jadi harus pakai Slash automatic IRP Ya Kita tunggu dulu Beberapa saat Biar resolve Domain name server nya Tapi kita coba Tadi ya Internet of information Servis nya Untuk tanpa Akumatika IRP Sudah berjalan Ya Sebenarnya sih Kita bisa saja Buat Bukan Slash akumatika IRP Bisa Slash IRP Atau Yang lain Jadi misalnya Kalau naik perusahaannya Sontoso.com Nanti Sontoso.com Slash IRP Ya itu lebih keren Oke Kita coba lagi Kok belum bisa Oke Kita coba lagi Dengan Tulisan Akumatika IRP Yo disini Kita Sudah bisa nih Kita sudah bisa Mengakses Oke Selain sakumatika Datuk IRP Kita masukkan Admin nya Kemudian kita Coba Ya Kita coba Dengan Konfigurasi URL Yang beda Dan kita berhasil Masuk ke Apa IRP nya Ya Oke Jadi kalau Tonton Ada Error Misalnya Tidak keluar Itu kemungkinan Cuma ada Tiga Cuma ada Tiga Satu Teman-teman Pakai Windows Authentication Untuk SQL Server Ini dihindari Coba aja Pakai SQL Authentication Kadang-kadang Ada problem Untuk Windows Authentication SQL Authentication Walaupun Konfigurasi Dikatakan Error Tidak ditambah Aduser Tapi sebenarnya Itu gak ada masalah Yang kedua Biasanya Kita lupa Install .NET 4.8 Jadi nanti Install Dulu .NET 4.8 Yang ketiga Kita lupa Di IS Express Di internet Information Service Kita belum mengaktifkan Development Untuk .NET 4.7 Jadi Tiga hal itu Kalau sudah Tiga hal itu Lakukan Bisa kita lakukan Seperti ini Demikian Sesi kali ini Terima kasih Teman-teman Sudah Melihat Proses Instalasi Akumatika IRP Ini Durasi Instalasi Mungkin Sekitar 1-2 Jam Kalau Misalnya Teman-teman Pakai server Yang bagus Dan koneksinya Oke Oke Demikian Terima kasih Sampai jumpa Di sesi Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa